Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info, untuk jual beli mobil bekas hari ini kita ada Ceret Caik Jadi ini ceritanya punya rekan kita, punya teman kita Itu Om Deddy Mbakko Dan ini unitnya minta di review hari ini Karena unitnya itu dijual Tahunnya 90 Platnya R Banyumas Oke, untuk kondisinya akan kita review hari ini Bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept In me tonight Take over your mind Let it hypnotize Feeling your skin Slowly begins Like a drug so high In me tonight Take over your mind Let it hypnotize Untuk warna asli putih seperti ini ya Warna putih solid Pajaknya bulan 5 Habis masa pelat 2027 Untuk pajaknya ini masih aktif Kalau dari bodi ini sebenarnya kelihatannya masih seger Masih oke Karena warnanya juga putih-putihnya masih gilap Nah, tapi untuk catnya sendiri ini bukan catori ya Cuma ini catnya sudah 2 kali Cuma tipis Nah, untuk bodi-bodi masih tipis seperti ini Nah, kondisinya masih cukup tipis Tidak terlalu debul-debul tebal Untuk lampu-lampu depan Kanan dan kiri Ini lampunya masih original loh Nah, untuk lampunya masih original Koito Japan Kanan dan kiri Riting-riting seperti ini Kanan dan kiri masih Bagus Koito juga Nah, untuk pampernya juga ini masih rapi Biasanya kalau unit-unit tahun 90 Ini pamper-pamper seperti ini Biasanya kelihatannya sudah tidak rapi Ini masih rapi Terus kemudian kayak nut-nut seperti ini Ini masih bagus Kondisi Kita bilang tadi Dia kondisinya Cat 2 kali Cuma masih tipis Masih oke Nah Untuk mobil-mobil tahun 90 Emang kita Gimana ya Kalau tidak ngetok-ngetok seperti ini Biar kelihatan bahwa ini Bodinya masih tipis Jadi tidak terlalu Dembul tebal Karena untuk mobil-mobil tahun 90 itu kan Biasanya dia sudah cat 2 kali Sudah dembulnya sudah tebal Nanti kena panas sedikit Dia dembulnya ngelupas Seperti itu Nah, satu hal lagi Kalau untuk unit tahun 90 Seperti ini Kita cek untuk siliran bagian Kaca-kaca Gitu ya Biasanya rawan untuk siliran seperti ini Rawan itu bocor Nah, ini untuk bagian atas Ditutup karet seperti ini Jadi ini Mengaman Dia masih rapi Tapi masih cukup bagus Untuk kaca-kaca aman Dia tidak ada yang retak Untuk AC-nya Ini AC-nya dia ada Cuman hidup Tapi tidak dingin Kita lanjut untuk body-body yang bagian belakang Kalau celah-celah Body seperti ini Ini masih Masih rapi Masih bagus Pilar C-nya juga Kondisinya masih cukup oke Pintu-pintu belakang Masih bagus Nah, ini untuk body-body bagian belakang Juga masih cukup lumayan lah Pokoknya ini Teman-teman yang nyari unit Budgetnya cuman 25 jutaan Tapi Pengen cari city car gitu Nah, ini benar-benar Menurut saya Solusi ya City car harga cuman 25 jutaan Cuman Itu udah net gitu Kalau menurut saya Cukup worth it lah Dengan harga 25 juta Dapat unit yang insya Allah ini siap pakai Nah, ini untuk bagian belakangnya Kita cek coba Untuk bagian belakang Lampunya Dia masih Original juga Sudah gantian Nah, ini masih original Masih asli Coito Japan Kanan dan kirinya itu Masih Japan punya ya Jadi masih Original untuk lampu Bagian belakang Nah, untuk bagian belakang Ini juga masih Cukup lumayan Tidak terlalu tebal bodinya Kalau untuk sileran-sileran Kaca bagian belakang Juga masih oke Ya, masih aman Dia nggak rembes-rembes gitu ya Nah, itu kebetulan kan Bagasinya juga terisi Nah, ini kebetulan kan Om Daddy jualan Mbak Ko Nah, yang kita kenal itu Om Daddy Mbak Ko Nah, ini biasa buat Bawa Mbak Ko dari rumah ke pasar Gitu Dari rumah ke pasar Pulang pergi Nah, ini pakai Operasionalnya pakai ini Gitu Cuman unitnya Kalau menurut saya Kelihatannya Sudah keren ya Jadi sedikit dimodifikasi Dari bagian kaki-kaki Jadi untuk kaki-kakinya Dia sudah pakai Velg racing Dia pakai Profil band itu 165 per 60 ring 15 Juga Teman-teman mungkin Yang punya unit serupa Cerit seperti ini Pengen Dimodifikasi Untuk velgnya Biar jadi seperti ini Itu pakai R15 Ini pakai ring 15 Cuman dia modelnya Kayak punya mercy Cuman dia replika gitu Jadi bukan asli punya mercy Gitu Karena model-model mercy Seperti ini Jadi menurut saya Keren juga ya Kalau cerit C-I Pakai model Velg seperti ini Velgnya tidak terlalu celong Ya, mungkin ini Antara lebar-lebar 7 in lah Dia nggak Bukan velg yang celong Velgnya rata bodi Gitu Bodi untuk kiri Sama Kondisinya muter Bodinya sama Udah cat 2 kali Cuman tidak terlalu tebal Jadi Kalau menurut saya Masih cukup worth it lah Untuk harga mobil Rp25 jutaan Pajaknya hidup Siap jalan Siap tanding Gitu Oke, lanjut kita ke Bagian interior Nah, untuk interior Bagian siliran-sileran Pintu seperti ini Kondisinya ya Nah, teman-teman bisa Menilai sendiri Untuk siliran-sileran Bagian pintu seperti ini Ini kondisinya Gitu Terus bagian bawah Seperti itu ya Nah, untuk tipe yang CX itu Dia belum Power window Seperti ini Ini yang G100 ya Jadi ini belum Power window Jadi ini masih pakai Engkol seperti ini Door trimnya ada Lakban seperti ini Untuk daerah sini Terus kemudian kita cek Untuk bagian dalam Kalau menurut saya ini Bagian dalamnya Masih cukup rapi Jog-jog juga Bagus dia Tidak ada yang sopek Masih cukup rapi Bagian konsol Persneleng itu Juga masih rapi Kayak dashboard-dashboard Juga masih cukup rapi Menurut saya Cuma ini ada Kisi AC untuk yang Bagian sebelah kiri Kisi AC-nya Agak masuk ke dalam Untuk kisi AC yang Bagian tengah Sama yang kanan itu Masih oke Masih bagus Dashboard-nya Dashboard-nya itu masih Aman masih bagus Tidak ada yang patah-patah Coba kita cek Untuk bagian belakang ya Nah ini untuk pintu-pintu Bagian belakang Sileranya seperti ini Kondisinya Masih ada Masih cukup rapi Sepet-sepet tetap ada Warna-warna yang berbeda Terus Ini untuk bagian bawah Seperti ini kondisinya Bagian slebor-nya Masih aman Masih rapi Terus Lanjut ke Interior ya Nah ini interior Bagian belakang Cok belakangnya Kondisinya seperti ini Coknya Masih cukup rapi lah ya Jangan dibandingkan dengan Cok yang Mobil tahun keluaran Tahun 2000 2005 2010 gitu ya Ini tahun 90 Untuk kondisi seperti ini Harga 25 juta Masuk Menurut saya Sekarang Tinggal kita cek Untuk kondisi mesin Kita bukakan mesinnya Nah Ini ceritanya Tahun 90 ya Untuk ceret CX itu Dia 1000 cc Cuman dia 3 silinder Keluaran terakhir Jadi keluaran setelah ini 91, 92 itu Dia udah 4 silinder Nah ini 1000 cc 3 silinder Ini kalau kata Om Deddy Yang pakai ini Itu dia napasnya Lebih panjang katanya Terus kemudian Dia juga untuk Dari segi ban bakar Dia lebih irit Karena 1000 cc Nah ini untuk kondisi mesinnya Dia sebenarnya Mesinnya masih cukup Kering ya Kering bagian atas Dexel-dexel seperti ini Biasanya mobil-mobil tahun 90an Itu dexelnya bocor Nah ini dexelnya masih kering Terus kemudian Bagian bawah seperti itu Juga masih Bagus Kondisinya Aman Tidak ada rembes-rembes oli Coba cek untuk bagian belakang Nah bagian sampai bagian belakang Juga mesinnya Kondisinya kering Dia masih karburator Terus juga masih pakai Platina Nah cuman kalau unit platina seperti ini Kalau kita rajin ngecek Kita rajin servis Itu insya Allah Ini dalam kondisi Oke Gitu Biasanya dari kondisor seperti ini Kalau kondisornya baru Dia aman Nah cuman ini Untuk bagian Filter udara Ini dikasih Kayak ala-ala racing Seperti ini ya Jadi kalau kita buka mesinnya Kelihatan Lebih ganteng Oke untuk mesinnya kering Kita cek sekarang Untuk stick oli Coba kita cari stick olinya Sebelah mana ya Nah Ketemu Stick olinya sebelah sini Nah ini untuk stick oli Kondisi olinya Warnanya seperti ini Jadi warnanya masih aman Dia warnanya tidak terlalu hitam Tidak terlalu Kuning juga Warnanya masih aman Cukup yang penting adalah Warnanya jangan sampai Dia warnanya Coklat susu Kalau warna coklat susu Tandanya dia udah kecampur Air radiator sama oli mesin Intinya dia mesinnya udah Overheat lah Overheat itu udah Blok silindernya udah Ngelet Kecampur air radiator sama Oli mesin Ya efeknya udah jelas gak bagus Harus turun mesin gitu Apron-apron bagian depan ini Masih bagus Dia masih rapi Apron depan seperti ini Juga masih rapi Kondisi depan Cross membernya itu bagus Gitu Ini walaupun tahun 90 Cross membernya itu Masih utuh Masih bagus Kayak talangan-talangan Seperti ini Masih rapi juga Untuk bagian Bangkon Untuk Sobaker itu masih aman Dia Gak ada kropos Masih bagus Nitik-nitik seperti ini Pabrikan juga masih ada Untuk nomor rangka Masih terlihat jelas Nomor rangkanya Masih bisa digesek Terus kanan-kiri ya Untuk Apa namanya ini Talangan-talangan Masih bagus Jadi Mobil ini aman Dia gak ada kropos Dari lantai-lantai juga Aman Dia masih bagus Gak ada kropos juga Terus Kalau siliran-siliran Bagian Kap mesin seperti ini Masih oke juga Masih aman Masih rapi Lanjut sekarang Berarti Kita udah cek kondisi mesin Kita udah cek kondisi Cross member Terus Apa namanya Kayak bagian Talang-talang Dan yang lain Kita udah cek Sekarang kita coba Nyalakan mesinnya Kita dengerin suaranya Wah Ini kita udah nyalain Suaranya emang bisa halus Buat kayak gini ya Ini bener-bener Kalau menurut saya sih Ini suaranya halus Kayak Kalau punya carry itu F10A itu Mesinnya bisa sehalus ini Kijang juga bisa sehalus ini Jadi Gak tau kenapa ya Mobil-mobil tahun Sembilan bulan ke bawah Kalau mesinnya bagus Itu bener-bener bisa halus banget gitu loh Bisa Apa namanya Kalau yang sekarang kan Yang namanya Injeksi itu ada sedikit Apa namanya Ngerasak-rasaknya gitu lah Nah ini bener-bener bisa Suaranya bisa bener-bener halus Nah kita coba geberin Nah kita geber pun Suaranya dia tetap aman Tetap masih enak gitu Coba sekarang Cek bagian lalpot Ada ngasep apa enggak Ya kita udah cek kondisinya Tapi mungkin Temen-temen masih ada yang kurang puas ya Dalam saya ngecek mungkin ada yang terlewat Atau ada yang masih penasaran gitu Yang jelas Kalau mau Minat sama unit ini Itu hubungi aja Nomor WhatsApp Yang kita cantumkan di Deskripsi Pokoknya Temen-temen hubungi aja Bisa telepon-telepon Bisa WA Kita jual dengan harga 25 juta Cash Tanpa nego Gitu ya Lokasi kita ada di Purbalingga Jawa Tengah Mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini Mohon maaf atas segala kekurangan Ketemu lagi kita di vlog-vlog lanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton